Aku baru aja kedatangan keyboard kit dari Vaker, yaitu Vaker IK75. Aku beli keyboard kit ini dari Banggood. Dijelaskan juga keyboard ini memiliki fitur koneksi 2,4 GHz, serta gambar keyboardnya. Di dalam box kita akan mendapatkan buku manual yang lumayan gede. 5 buah switch Vaker, kabel type C 1,8 meter yang sudah braided, bau tambahan, switch dan keycap spooler yang dijadikan satu, serta 1 buah plate polikarbonate. Vaker IK75 menggunakan layout 75% exploded, yang sudah dilengkapi dengan knob. Walaupun barebond, tapi kalian sudah diberikan pre-loop stabilizer. Sayangnya keyboard ini masih north facing dengan hot swipe universal 5 pin. Kapasitas baterainya 8000 mAh, namun dibagi menjadi 2, yaitu 4000 mAh pada bagian kiri dan kanan. Pada bagian bawah keyboard, terdapat 5 buah rubber fit. Peninggi dengan 2 step, Switch untuk mengubah koneksi, serta tempat dongle 2,4 GHz. Langsung aja kita rakit keyboardnya. Untuk switch, aku menggunakan Dario Sky Blue. Switch-nya sudah aku loop, menggunakan Krytox 205 grade 0 dan 105, serta aku film menggunakan desk case 0,3 mm. Dan keycaps-nya, aku menggunakan Nautilus OM Profile. Aku memiliki keycaps ini karena warnanya cocok dengan body kit-nya yang berwarna biru, dan profilnya yang menggunakan OM jadi terhindar dari interference walaupun masih not facing. Kalau sudah, tinggal kita typing test keyboardnya dalam keadaan stock menggunakan AluPlate. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. juk Untuk fleks menggunakan alu plait tidak berasa Bisa dibilang stiff seperti tremor Mungkin karena masih menggunakan alu plait Jadi tidak terlalu berasa fleksnya Kita bongkar kembali untuk mengganti plaitnya Menjadi polikarbonat Pertama kita lepas dulu ke knobnya Kemudian kita buka top case-nya Buka case-nya ini agak sulit karena menggunakan sistem klip Pada bagian top case diberikan silikon gasket Keyboard ini screwless Jadi tinggal diangkat aja plaitnya Kalau sudah terbuka bagian top case Saat mengangkat PCB-nya Jangan langsung dipisahkan dari case-nya Kalian harus melepas konektor baterainya terlebih dahulu Di bagian bawah PCB kita akan menemukan switch base foam Aku baru lihat kali ini keyboard kit diberikan switch base foam Pada bagian bottom case juga diberikan silikon gasket Gasket yang sama seperti pada top case Gasketnya ini lebih keras jika dibandingkan dengan gasket KB Defense D65 Lalu kita pisahkan PCB dan plaitnya dengan melepas baut pada bagian bawah PCB Setelah semua baut pada plait terlepas Kita pisahkan PCB dan plait Di antara PCB dan plait ternyata sudah diberikan platform yang cukup tebal Langsung aja kita ganti plaitnya menggunakan plait polikarbonet Aku tidak menggunakan baut untuk plait ke PCB Jadi keyboard ini screwless nantinya Kalau sudah pas langsung aja kita pasang switch-nya Setelah semua switch terpasang Kita colok kembali konektor baterai Dan pasang top covernya Terakhir kita pasang kembali keycaps Untuk plaitnya tidak berbeda jauh dengan plait alu Pada plait polikarbonet ini tetap aja gak berasa flex Harus ditakan banget baru flex dan itu pun sedikit Mungkin di kamera aja gak keliatan flexnya Tapi kita coba untuk typing test dan dengar perbedaan sound profilnya Sampai jumpa perbedaan Sampai jumpa katapas selamat menikmati di harga 1,4 jutaan keyboard ini punya value yang cukup bagus transparent case yang cakep dan membuat RGB-nya jadi terlihat underglow RGB triple connection baterai 8000 mAh yang gak ada lawan dan ada volume knob juga width quality knob-nya juga bagus performa out of the box-nya juga sangat baik karena stabilizernya udah pre-loop dan gak retel sama sekali form yang diberikan juga lengkap mulai dari cache form, platform sampe switch base form masalah seperti hollow, pinging retel gak ada di keyboard ini pokoknya tinggal pasang switch dan keycaps udah enak deh minusnya sih gasket-nya kayak gimmick aja karena gak berasa flex sama sekali dan masih not facing andai keyboard ini short facing bakal mantep banget sih itu aja sih seperti biasa aku Vanilla terima kasih sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax